assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman di video kali ini sedikit berbeda bahkan berbeda dari video tutorial yang selama ini saya buat sebelumnya karena tutorial yang sebelumnya itu saya belajar flutter berdasarkan project ya teman-teman dan di kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi dari dasar apa itu flutter dan sejarahnya dibangunnya flutter kemudian ada kelebihan flutter aplikasi yang dibutuhkan untuk flutter apa saja kemudian ada struktur widget pada flutter perbedaan stable dan stainless widget dan apa itu pemrograman dat dan lain-lainnya di video pertama ini mungkin saya akan menjelaskan apa itu flutter dan kelebihan flutter Oke langsung saja saya akan membacanya apa itu flutter flutter adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS dengan satu basis code dirilis pada Mei 2017 ditulis menggunakan bahasa pemrograman Dart flutter dirancang untuk memberi kemudahan kepada para programmer mobile dalam membangun aplikasi mobile multi platform jadi flutter ini masih dibilang masih baru ya dari tahun 2017 sampai sekarang berarti mau baru mau lima tahun lebih ya teman-teman untuk hal situs alaman flutter itu sendiri flutter ketika aja flutter ya teman-teman nah flutter def nih ini dokumentasi flutternya kemudian apa sih kelebihan dari flutter itu sendiri kita lanjut yang pertama itu proses belajarnya yang mudah ya pelajarnya sangat mudah jadi alasan pertama ala salah satu alasan pertama saya belajar flutter ya karena prosesnya enggak rumit ya enggak seperti mungkin kalau menurut saya sih java kotlin dan regnative saya enggak begitu mengembangkan atau begitu handal ya dalam bahasa pemrogram tersebut makanya saya langsung belajar flutter ini karena proses belajarnya sangat mudah kemudian proses developmentnya cepat yang ketiga build lebih dari satu platform nah salah satu keunggulannya ya karena kita membuat satu codingan sudah bisa build lebih dari satu platform atau bahkan tiga ya sekarang bahkan udah empat ya Android iOS web dah mungkin desktop untuk flutter versi tiganya kemudian dokumentasi yang lengkap jadi teman-teman untuk membaca dokumentasi tentang flutter disini sudah banyak ya teman-teman nah ini multi-flutternya udah ada empat bahkan nih mobile web desktop kemudian developmentnya ini teman-teman bisa baca-baca di komunitasnya juga banyak community nya juga ada kemudian untuk dokumentasi juga ada nih cara yang install berita kemudian dan lain-lain teman-teman bisa mengaksesnya di link flutter.dev kemudian keunggulan berikutnya komunitas terus berkembang jadi komunitas flutter ini baik di grup media sosial seperti Facebook Instagram itu udah berkembang ya teman-teman jadi ketika teman-teman mau bertanya atau ingin meningkatkan belajarnya silakan teman-teman ikuti grup di media sosial kemudian yang terakhir itu popularitas terus meningkat jadi dari tahun ke tahun pemrograman flutter ini cukup cukup naik ya jadi di tahun-tahun terakhir ini yang cukup populer ya seperti ragnatif dan flutter oke mungkin untuk video pertama kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman semoga video saya bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa bila ada kritik saran bisa komentar di bawah video ini mohon maaf bila ada kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati